Terima kasih Terkait dengan kasus sambu dalam pembunuhan berencana Brigadir Jawa Bahwa bukan hanya proses pembunuhannya saja, bukan obstruction of justice saja Tapi ada uang yang berkelindah di situ Kasus perisambu dalam pembunuhan berencana dan obstruction of justice ini harus tetap kita kawal Kaitannya dengan uang-uang yang ada, kaitannya dengan Brigadir Jawa itu perlu menarik untuk didalam Jangan sampai, jangan-jangan itu ada kaitannya dengan motif Nah, sementara ini kan Motif ini kan sebelumnya pelecehan Jangan-jangan karena uang, Anda menyebutkan itu Persidangan ini kan menguji apakah skenario sambu benar atau hasil penyidikan yang sudah didaklukan Saya ingin penegasan dari Anda dulu Anda mencurigai, bisa jadi ya, bisa jadi, bisa tidak juga Bahwa, bahwa bukan pelecehanlah penyebab Yusua dibunuh, tapi karena uang ini Ya tentu itu dalam pembuktian fakta persidangan nanti, sementara ini kan terkait dengan uang dari pihak BNI kan sudah memberikan keterangan Tapi informasi soal rekening Yusua ini menarik untuk didalam di kemudian Saya ke Pak Yonatan, agak malu-malu Pak Komision untuk mengakui nanti saya akan lihat Saya ke Pak Bumi Yonatan, bahwa bukan pelecehan yang menjadi motif dari pembunuhan, tapi bisa jadi karena adanya uang-uang yang berkelindahan di dalamnya Anda setuju dengan itu? Ya kemungkinan besar bisa saja Mas, karena ternyata soal motif, apa yang diangkat-angkat dan fitnah yang menurut saya semakin terbantahkan berdasarkan keterangan tadi Eliezer pada sidang hari ini Itu membuktikan sepertinya pelecehan seksual itu memang tidak ada, ternyata memang Sambo ini yang temperamental Karena apa? Itu pertanyaan Ya Mas? Kenapa ia membunuh temperamental? Itu pertanyaan Itu saya berdasarkan keterangan dari Eliezer, yang ingin saya sampaikan adalah Ternyata yang dituduh-tuduhkan ke Yusua, ternyata itu sebetulnya si FS-nya sendiri, begitu Mas Jadi kaitannya apa? Jadi untuk pelecehan seksual ini saya rasa tidak Oke, dan ketika bicara soal uang, Bumi Yonatan, semua seolah-olah tersentral terpusat di Yusua dengan beberapa rekeningnya Ya, itu dia makanya pertanyaannya juga kenapa harus menggunakan nama ajudannya dan kenapa harus Yusua? Dan hanya Yusua yang diberikan nama tersebut Di beberapa rekening dengan jumlah yang fantastis Anda menyebut tadi ada mungkin hitungan miliar, kalau ratusan juta itu, ratusan juta itu sudah fakta Sebelum saya ke Mbak Yanti terakhir, saya ingin kepada Anda Jadi berkelindan uang-uang ini, rekening-rekening ini dengan jumlah yang fantastis di sosok Yusua Kalau dilihat dari kasusnya, sekarang ini Yusua yang mau dijadiin kambing hitam karena sudah mati Supaya uang-uang ini sampai sekarang kan kita tidak tahu Yang saya lihat tentang 100 triliun, ini kan 5 hari Kalau 5 hari berarti 24 Agustus sudah rilis Artinya PPATK harus bikin validasi tentang ini rekening fraud atau benar Iya dong, karena pakai surat PPATK juga kan Iya nggak? Kalau sudah selesai tentuin dong Kalau nggak ada klarifikasi berarti ini talit PPATK harus berbicara dalam kasus ini Sayang sekali lagi, kita sudah mengundang PPATK tidak bersedia untuk hadir di sini Apakah itu ketuanya Pak Ivan maupun Siapa aja, pokoknya mau wakili PPATK Baik, baik Terakhir ke Mbak Yanti Mbak Yanti ini semua sebuah fakta baru, sebuah informasi baru tentu harus diuji kembali Tapi bahwa ini adalah sesuatu yang janggal, itu sebuah fakta, betul ya? Iya, jadi kan gini Sekarang menurut saya ya, bukan karena almarhum, ya sudah almarhum bukan Justru karena almarhum dan kemudian ada transaksi setelah yang bersangkutan meninggal dunia Nah ini kan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan Yosua Bukan Yosua nih, justru membukakan kepada kita semua bahwa ada nih yang menjalankan transaksi itu Maka untuk supaya kita tidak masuk pada suasana yang penuh tanda tanya dicurigai dan sebagainya ya Pak Bapak juga dicurigai Jadi lebih baik ya, lebih baik ini yang transaksi 200 juta itu, yang keluar itu, yang mengeluarkan siapa? Kata sudah disebutkan Panggil, diperiksa lagi, banknya juga diperiksa Membuka ini, tahu tidak bahwa Ibu PC Nitip uang Dan kemudian buka semua Apakah betul, tiap bulan tuh 200 juta di rumah ini, 200 juta dari sana Dari sanalah nanti akan muncul Karena ini transaksi yang mencurigakan Tiap rumah 200 juta kan gitu, ya 100 juta, 100 juta kan gitu kan Kalau ini mencurigakan, harus dicari Uang 100 juta yang dikirimkan Ibu PC, dikirimkan Pak Sambo misalnya Itu dari mana? Itu yang namanya, rejim TPPU itu adalah Berangkat dari hanya sekedar transaksi mencurigakan Kita akan melihat keatasnya Adakah kejahatan di sana yang menghasilkan uang itu Tidak lagi diripidum, tapi diripidus Pendalamannya, itu yang saya kata-kata tadi Biar itu diripidus yang akan mendalami Karena kan kemarin pembunuhan kan diripidum Ini di Pitsus Nanti malah repot Pak Kalau gitu, ya nggak apa, berbagi di situ aja Nggak usah berbagi berkas Karena jangan sampai itu menjadi salah satu rangkaian Rangkaian motifnya di sana Dan yang paling penting adalah Kalau ada masalah transaksi mencurigakan Agustus Namanya kejahatan keuangan Apalagi melibatkan pejabat Itu harus disegerakan Nah itu disegerakan dari kasus lain Sampai saat ini kita belum mendengar Ada proses hukum terkait dengan kasus ini Tapi satu formulasi yang kita bisa gunakan Dan formulasi lama kelas Follow the money Follow the money Follow the money Not just follow the suspect Not just follow the suspect Tidak hanya mengikuti tersangka-tersangkanya Sudah akhir dari dialog eksklusif di The Prime Show Terkait dengan misteri 100 triliun di rekening Yosua Saya Aiman Ucaksono Nudiri bersama dengan narasumber istimewa saya Ada Pak Glentu Belaka Ketua Lembaga LMR RI Ada Bung Yonatan Baskoro Pengacara Yosua Pak Yusuf Warshim Anggota Kompol Nas Komisioner Dan Ibu Yenti Garnasih Pakar Hukum Anti Tindak Bidana Pencucian Luang TPPU Terima kasih Pak Yenti Selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam 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 Selamat malam